Intro Untuk pertama kalinya Amerika Serikat mengirim bantuan untuk warga Gaza lewat jalur udara Namun rupanya bantuan tersebut justru membawa petaka hingga maut bagi warga Gaza Pasalnya paket bantuan itu menewaskan 5 warga Gaza dan puluhan terluka Dikutip dari tribunews.com, hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Rumah Sakit Al-Siva Yang melaporkan pengiriman bantuan Amerika Serikat jalur udara memakan korban jiwa Terjata selidaknya 5 orang tewas dan 10 lainnya mengalami luka parah Insiden itu terjadi karena ratusan warga Gaza telah menantikan 38.000 boks paket bantuan Yang dijatuhkan pesawat militer Amerika Serikat Namun parasut yang tersemat dalam paket bantuan itu tidak terbuka dengan sempurna Sehingga paket boks itu jatuh dan menimpa para pengungsi yang sedang menunggu dibawa Sebelumnya Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengkritik bantuan Amerika Serikat Pasalnya Amerika Serikat dinilai telah bertindak sebagai negara yang lemah Dan terpinggirkan seolah tidak mampu memberikan bantuan kepada Palestina Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia